Anehnya semakin dekat sama Tuhan, ini masalahnya kok makin banyak. Saya dulu sebelum pelayanan, hidup saya ini fine. Financial bagus, kerjaan lancar. Mulai habis pelayanan, kerjanya lancar. Tapi uangnya bocor terus. Makin hari makin ini kita harus jual aset lagi. Tapi orang lain di luar sana kan lihat kan, saya kelihatan fine. Terus kita pelayanan tetap. Semakin hari ini semakin financial memburuk, sampai saya harus jual semua mobil juga. Maksudnya, saya ini dekat sama Tuhan loh. Saya gereja rajin, pelayanan rajin, saya perpuluhan rajin. Saya bahkan kita mesbah keluarga setiap malam. Sama istri juga udah gak pernah minta cerai. Udah hubungan dekat sama anak juga luar biasa. Sama mertua juga fine. Tapi makin memburuk, saya bingung kan. Saya bilang gini, lebih baik saya gak usah dekat sama Tuhan. Dulu gak terlalu dekat, saya bagus loh. Maksudnya makin ini saya bilang, saya ini mau kepahitan sama Tuhan. Dia bilang, sabar. Berserah, saya bilang, berserah matamu. Saya bilang, berserah gak kasih duit. Bulan depan harus bayar anak sekolah 60 juta buat tiga bulan. Setahun berapa? Anak satunya, keduanya. Uang dikasih dari mana? Dan kerjain selama bertahun-tahun saya bawa yang reguler. Semua di stop. Dengan tahun yang sama, waktu yang mepetan. Saya makan apa? Saya pikir. Makin ini saya emosi, emosi. Saya maki. Kamu kalau bilang Tuhan, katanya sayang sama anakmu. Ini buktinya aku kehilangan duit. Emu maki. Kalau kamu gak sembuhin aku, maki kamu setiap balik. Saya dulu gitu sama Tuhan.